120 siswa di Jambi tidak bisa masuk sekolah karena tidak terdaftar dalam data pendidikan pokok DAPODIK padahal mereka telah membayar uang 3 hingga 4 juta rupiah kepada kepala sekolah SMA 8 Kota Jambi. Apa solusi konkret, nyata yang diberikan pemerintah daerah Provinsi Jambi terkait masalah ini? Lalu apakah solusi itu dapat diterima orang tua dan bagaimana nasib siswa 120 orang? Kita bahas bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman serta Jurubicara Aliansi Aktivis Jambi, Doner Gultom. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Masa Iman. Saya ke Pak Sudirman dulu, jelas mendengar saya Pak Sudirman? Jelas Masa Iman. Oke, apa yang terjadi sesungguhnya Pak? 120 anak bayar uang 4 juta rupiah ke kepala sekolah dan uangnya itu nggak tahu kemana, anak-anaknya nggak bisa sekolah sampai sekarang? Baik, Pak Saiman. Bapak-bapak ini jelaskan bahwa pelaksanaan PPDB 2021 itu melalui dua tahapan Masa Iman. Tahapan pertama online, tahapan kedua online. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rombol, rombongan belajar untuk seluruh siswa yang terdaftar di sekolah formal, khususnya di negeri. Dari kasus SMA 8 Kota Jambi, alokasinya memang 340 dengan 10 ruangan. Masing-masing ruangan itu diisi dengan 34 siswa. Jadi total menerima sekitar 340. Dan itu sudah terpenuhi melalui mekanisme PPDB online, baik tahap 1 maupun tahap 2. Ketika kemudian ditampung pasca tahapan PPDB, maka kami harus menegaskan bahwa ini perkuatan yang menyimpang, yang layak akurat. Menampung di luar pelaksanaan PPDB, berarti ini bagian dari perkuatan menyimpang dari... Tunggu sebentar, Pak. Memang kuotanya itu masih ada? Dan kalau masih ada, bagaimana mekanisme seharusnya? Kotanya sudah selesai, Pak Asima. Jadi 340 itu sudah terpenuhi melalui mekanisme online, PPDB online. Oke, tidak ada kuota sisa? Tidak ada. Artinya penipuan dong, Pak? Ya, itulah kenapa kepala sekolah berani menampung siswa di luar 340 itu. Karena ada penyalahgunaan memenang dari kepala sekolah, Pak Nur menindaklanjuti dengan memberhentikan yang bersangkutan dari kepala sekolah. Bukan sekedar memberhentikan, tapi seharusnya ini ada indikasi penipuan dan dilaporkan ke polisi? Ya, kalau sekarang saya dapat informasi, prosesnya sudah di PORES Jambi, Pak Asima. Oke. Hanya satu orang? Sang kepala sekolah atau ada pihak lain? Kami dari pemerintah Provinsi Jambi masih terus mendeliti kasus ini yang diserahkan sepenuhnya oleh Inspektorat Provinsi Jambi. Baik, kaitannya dengan proses hukum di PORES, di luar umpanan kami, Mas Asima. Jadi biarkan nanti PORES, karena mungkin ada laporan. Baik, yang dilaporkan hanya satu kepala sekolah sejauh ini ya, Pak? Ya, kondisi yang ada seperti itu, Mas Asima. Oke, baik. Meskipun penipuan ini ya ini kemudian delik murni, jadi bisa langsung kemudian di proses hukum. Saya ke Pak Bung Doner Gultom, jelas menengah saya Bung Doner? Bung Doner Gultom, aktivis Jambi? Ya, jelas. Jurubicara Aliansi Aktivis Jambi. Apa yang Anda ketahui soal kasus ini, Bung Doner? Kalau kita dari Aliansi Aktivis Jambi, itu terkait dengan 120 siswa yang terkunci, terkunci BPDB. Ini 6 bulan nggak sekolah dong, berarti? Belum dapat sekolah ini? Harusnya dari bulan Juli ya, Pak? Ya, tapi siswa tersebut sudah tatap muka, dengan online sudah belajar. Sekolah di mana? Kan nggak keterima di SMA yang bersangkutan, SMA 8 itu. Siswa tersebut sudah sekolah di SMA 8, tapi karena Pak Sugiono tersebut ada pengaturan... Pak Sugiono ini dia kepala sekolah dia? Oknum kepala sekolah yang sekarang sedang menghadapi proses hukum di Pores Jambi? Kalau mengenai proses Pak Sugiono, itu mungkin pihak aparat lah yang mengetahui. Jadi gimana? Nanti saya akan tanyakan juga ke Pak Sudirman. Anak-anak ini kan kabarnya tidak bisa masuk ke SMA 8, karena sudah membayar, tapi kemudian tidak ada kuota, karena ditipu oleh kepala sekolahnya. Lalu 120 anak ini, kemudian ya luntang-lantung, nggak dapat sekolah. Kan itu yang informasi yang saya dapatkan. Gimana Pak Donor mendapatkan informasinya? Sama seperti saya atau ada informasi lain? Kalau dapodik itu sudah terbuka, Pak. Sudah terbuka dia, 107 itu sudah terbuka. Jadi tinggal 13 siswa lagi yang belum mendapat dapodik. Oh, jadi sekolah swasta ya mereka ya? Kalau swasta itu tidak mungkin, Pak. Karena orang itu sudah bersekolah di SMA 8, karena posisi lokalnya sudah 4 lokal, malah ada 1 lokal lagi di situ. Oke, saya tanya ke Pak Sudirman. Ini sudah sekolah sebagian besar, sudah sekolah tinggal 13 anak, betul demikian, Pak? Jadi begini, saya harus luruskan. Jadi yang 120 orang ini, Mas Aiman, berdasarkan hasil penelitian dan pengawasan dari tim pengawas sekolah, ternyata diketahui ada sekitar 83, itu terdaftarnya bukan di SMA 8. Didaftarkan oleh mantan kepala sekolah itu justru di paket C. Yang oknum kepala sekolah ini, Pak, ya? Iya, betul-betul. Oh, dia bayar untuk masuk ke SMA 8 dengan indikasi penipuan tadi, tapi dimasukkan ke SMA lain? Bukan SMA lain, setara dengan paket C, PKBM. PKBM atau setara dengan paket C. Oh, paket C? Iya, iya. Tidak dihasil penipuan. Iya, iya, paket C, paket C. Oke, oke. Saya harus sampaikan juga bahwa sesungguhnya anak-anak yang 120 orang itu tidak pernah dapat dapotik. Daftar pesertanan, tidak pernah ada. Sampai detik ini? Iya, karena memang tidak mungkin kita akan berikan itu, itu menyalaikan apura. Oke, jadi sebagian besar 83 tadi Pak ya, sebutkan ya? Iya, 83 itu. Seperti itu. Didaftarkan ke paket C. Ke paket C, betul. Dan sekarang kabar terakhir yang kami terima Mas Eman, dari 83 itu, 33-nya sudah mengundurkan diri, masuk ke sekolah-sekolah swasta, dan ke sekolah negeri. Kenapa demikian? Karena orang tuanya mungkin sudah menyadari bahwa ketika dilanjutkan sekolah, tapi ternyata tidak memiliki ikatan, tetap favorit. Dan SMA 8 ini termasuk satu SMA yang favorit di Jambi Pak ya? Betul, betul. Mereka punya harapan untuk bisa masuk SMA favorit, tapi kemudian dialihkan ke paket C, luar biasa kecewanya pasti orang tua ini. Betul, betul. Oleh karena itu pemerintah daerah tidak akan membiarkan ini. Anak-anak harus tetap sekolah, harus kita selamatkan. Sisanya bagaimana Pak? Kan tadi ada 83, meskipun yang sebagian sudah kemudian pindah ke swasta, sisanya sama sekali sekitar ada berapa itu? Sekitar 37 ya? Iya, betul-betul sekitar itu ya, sisa dari 83. Sisanya, intinya sih 100, ini 120. Dari 120 itu 33 sudah keluar. Oke. 88 itu yang dapat didaftarkan di paket C. Oke. Nah, kami dari Pemprov Jambi sudah menutup diri bahwa masuk SMA 8 tidak akan mungkin akan menyalahi aturan, akan menyalahi regulasi. Tetapi kami juga akan membiarkan anak-anak ini dari sekolah. Jadi sebentar Pak, ini angkanya harus dijelaskan dulu. Jadi 88 itu paket C, 33-nya sudah keluar sebagian ke swasta, sebagian ke negeri. Pindah sekolah lah kurang lebih begitu ya? Iya, seperti itu betul. Tapi 88-nya sampai saat ini masih di paket C? 33-nya sudah keluar, tersisa 50 ya Mas Emani. Oh, dari 88 itu 33-nya sudah keluar. Sisanya Pak, kalau sebelum disebutkan 120, sisanya kemana tuh Pak? Ya, artinya mereka tidak didaftarkan di paket C maupun di paket C. Tidak sekolah artinya Pak? Sekitar di 120 kan, awalnya 120 Pak. Lalu 88 yang sempat sekolah walaupun di paket C. Nah, 32 orangnya dari 120 tadi itu kemana Pak? Ya, artinya mereka masih ditampung di paket C tetapi mereka belum dapat terdaftar gitu. Kan yang paket C 88 tadi Pak? Betul, betul. Kan totalnya semua 120? Ya, artinya sisanya dari yang 120 itu kan belum didaftarkan baik di paket C maupun di... Artinya nggak sekolah begitu Pak ya? Betul, betul. Oke. Mereka 6 bulan ini hilang. Mungkin setahun nanti baru mereka kemudian akan daftar lagi. Luar biasa, hilang setahun ini Pak? Tidak Mas Aiman sebenarnya kami... Halo, halo Pak. Halo Pak. Sebentar Bung Noran, nanti saya berikan kesempatan. Silahkan Pak Sudirman. Ya, jadi kami dari Enpro Jambi juga tidak akan membiarkan anak-anak tidak sekolah. Tetapi kalau memaksakan diri untuk sekolah SMA 8 itu tidak mungkin. Itu menyaksikan. Lalu solusinya bagaimana Pak? Anak-anak ini mau sekolah di Kota Jambi, ada dua sekolah SMA swasta yang kita sudah buka Mas Aiman. Dan kami komunikasi di SMA Jaksa, Kota Jambi, dan juga di SMA Muhammadiyah. Kemudian apabila anak-anak itu ingin sekolah di negeri, kami juga sudah membuka. Nah, ada membuka ruang, tetapi memang agak lebih jauh dibandingkan dengan sekolah SMA 8. Kalau sekarang Pak ya, arti kalau seandain nanti tahun ajaran baru di bulan Juli nanti ya bisa dari nol lagi. Artinya mereka harus daftar lagi begitu ya? Dari sekarang bisa Mas Aiman. Dari sekarang bisa tadi yang Bapak sebutkan. Kalau jangan sampai kemudian hilang ini. Meskipun satu semester mereka sempat hilang Pak. Apa bisa mengikuti pelajaran, mengejar pelajaran sebelumnya? Jadi bisa ditempu dengan mekanisme matrikulasi Mas Aiman. Oke, matrikulasi. Jadi sudah disiapkan? Mereka akan dipersiapkan Pak ya, ada swasta dan juga ada negeri. Tapi negerinya mungkin tidak bisa dekat dengan SMA 8, jadi harus agak jauh dikit dari domisili mereka. Mungkin seperti itu ya? Betul, betul Mas Aiman. Oke, kalau sekolah sekarang, jangan sampai kemudian menunggu nanti tahun ajaran baru di 2022 nanti, pertengahan bulan Juni-Juli, karena mereka hilang setahun. Jangan sampai seperti itu? Betul, betul. Oke, sudah disampaikan ke orang tua Pak dan apa responsnya? Ya, salah satunya yang 33 itu Mas Aiman. 33 itu yang kemudian keluar ya, dari Pak SC itu keluar ke SMA, SMA swasta maupun yang di negeri. Oke, baik. Saya ke Bunonor. Bunonor tadi mau menyampaikan sesuatu, silakan Bunonor. Gini Pak Aiman, sebenarnya inilah pendidikan Provinsi Jambi setelah mati suri dia. Karena mulai dari awal, PPDB itu hanya satu kali berlaku di seluruh Indonesia, tapi ini sampai dua-tiga kali PPDB-nya berlaku di negeri Jambi ini. Maksudnya dua-tiga kali gimana Pak? Ini dibuka gitu, online dibuka. Oh, PPDB-nya kan biasa cuma satu kali, satu tahun ajaran. Ini bisa dua-tiga kali? Iya, ini bisa dua-tiga kali. Mungkin ke situlah arahnya gitu. Oke, baik. Pak Dirman, kenapa ada beberapa kali PPDB? Ada indikasi korupsi kah di situ? Tidak Mas Aiman, jadi begini. PPDB pertama... Kan biasanya cuma satu kali ya Pak? Tidak. Di dalam peraturan gubernur kita, itu dimungkinkan PPDB dua kali Mas Aiman. Apabila tidak terpenuhi pada tahap PPDB yang pertama. Apabila tidak terpulih kotanya pada tahap PPDB pertama, kita laksanakan PPDB yang kedua. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Ini merujuk murni pada peraturan gubernur nomor 10 tahun 2021. Oke, sampai tiga kali? Dua kali saja Mas Aiman. Oh, dua kali, bukan tiga kali ya? Tidak ada. Jadi PPDB yang kedua ini, untuk katakan men-sweeping atau menyapu mereka-mereka yang kemudian masih ada kuota, tapi belum, masih bisa dimasuki oleh calon siswa begitu ya? Betul, betul, betul. Oke, Pak Donor? Ya. Udah dijelaskan tadi oleh Pak Sudirman? Ya, itu kalau dengan Pak Sudirman, itu saya itu kurang puas. Jawaban yang seperti itu kurang puas. Karena mengapa, PPDB itu sudah ada keputusan Menteri, itu hanya satu kali berlaku dia. Satu kali berlaku. Jadi kalau dua kali sampai tiga kali, itulah menambah peluang untuk masuk ke arah ke situ. Dua kali Pak tadi sebutkan, tidak tiga kali? Iya. Oke. Betul, Pak, sudah ada aturan Menteri, jadi peraturan gubernur ini melawan aturan Menteri? Tidak. Tidak, tidak. Jadi kalau kita merujuk pada PPDB 2001-2022, kita cukup punya rujukan, Pak. Satu misalnya Undang-Undang tentang 2003, kemudian PPDB 19-2005. Oke, putus-putus Pak Sudirman? Pak Sudirman? PPDB 2021, siap, siap. Iya, ini agak putus-putus. Tapi semua PPDB dilaksanakan online ya, Pak? Tidak ada temum muka ya? Tidak ada, tidak ada. Jadi dua-duanya dengan sistem online dan itu regulasinya jelas, Pak Saim. Regulasinya jelas. Oke, terakhir Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan? Agar hal ini tidak terulang kembali, ada oknum kepala sekolah, mungkin jangan sampai ini terjadi, yang menyebabkan anak, ratusan anak kehilangan hak didik mereka. Ini luar biasa. Betul. Jadi, kami minta kepada para orang tua untuk berhasil-hasil. Jika mekanisme dibuka hanya online, berarti kan tahap satu, tahap dua. Kalau misalnya mekanisme di luar online, harusnya yang benar-benar nyipat. Oleh karena itu, ini bagian dari pembelajaran, mudah-mudahan ini tidak terulang lagi di masa depan. Dan kita juga meminta kepada dinas pendidikan untuk mensosialisasikan secara gencang. Jadi, Bapak, sebagai sekda Provinsi Jambi, menjamin bahwa semuanya online. Ketika ada yang mengajak untuk offline, temum muka, pasti bohong. Iya, karena memang online semua. Kita tidak membuka offline. Baik, ini pernyataan dari sekda Provinsi Jambi, Pak Sudirman. Mudah-mudahan nanti didengar oleh seluruh orang tua dan calon siswa ya, yang menyatakan bahwa jangan percaya ketika diajak offline. Itu pasti bohong. Ada penipuan pasti di sana. Semuanya harus dilaksanakan dengan mekanisme online. Betul. Iya, itu karena sudah mekanismenya sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan mekanisme itu. Iya, baik, Pak. Sudah berjalan. Nanti sama-sama dikawal, Pak Doner. Nanti mudah-mudahan kita akan cermati. Janji Gubernur tadi, dia tanggal 10. Ini anak-anak ini sudah tuntas, dia bersekolah. Dan dia dimasukkan ke Dapodik tanggal 10. Tadi sudah ada janji, Pak Gubernur tadi itu. Janji, Pak Gubernur. Oke, baik. Nanti kita akan cermati lagi, Pak. Yang jelas tadi ada. Ini kita bongkar juga. Kepala sekolah yang dilansik pada malam hari. Kepala sekolah yang oknum ini, Pak? Iya. Oke, baik. Nanti tentu ini menjadi ranah dari pihak kepolisian. Apakah ada kong kali kong dan lain sebagainya. Kita akan tunggu dari proses penyelidikan di Polres Jambi. Dan bagaimana nanti hasilnya. Tentu yang menjadi perhatian utama adalah, selain dari kasus hukumnya, adalah bagaimana kemudian hak didik anak bisa dikembalikan tanpa menunggu tahun ajaran baru. Mudah-mudahan ini segera selesai, Pak. Dan segera dapat pelajaran, segera dapat sekolah, dengan matrikulasi tadi ya. Karena sudah ketinggalan satu semester ini. Nanti kita akan cermati sama-sama. Terima kasih, Pak Sudirman, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Dan juga Bung Doner Gultom, Jurubicara Aliansi Aktivis Jambi. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu.